Terkejut dan malu, Claudia mendorong pintu kamar dengan panik dan langsung pergi ke kamar mandi sambil bergumam, pandanganmu terlalu bengkok, aku tidak akan memberitahumu lagi, ayo mandi dulu. Ishiana melihatnya kembali memasuki kamar mandi dan bergumam dengan suara yang hanya bisa dia dengar, apa yang salah dengan pandanganku? Bukankah itu benar? Peradaban manusia telah ada selama ribuan tahun, bukankah monogami hanya tersedia dalam beberapa dekade terakhir? Setelah selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam lagi, betul. Tama memberiku obat mujarab, dia juga menyuruhku untuk tidak meninggalkan universitas dalam waktu dekat, ku rasa dia pasti berpikir bahwa aku akan berada dalam bahaya dalam waktu dekat. Mungkinkah orang-orang dari Black Mamba sudah tiba di Jakarta? Bagaimana aku bisa mengekspos diriku begitu cepat ketika aku sangat berhati-hati sepanjang waktu? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengeluarkan sembilan koin tembaga dari sakunya, akhirnya naik ke tempat tidurnya, menggumamkan beberapa kata, dan melemparkan sembilan koin tembaga ke tempat tidur. Dia menatap heksagram yang disajikan oleh sembilan koin tembaga untuk waktu yang lama, dan bahkan lebih bingung di dalam hatinya, dilihat dari heksagram, aku tidak dalam bahaya dalam waktu dekat. Isyana bahkan lebih terkejut, apakah Tama terlalu khawatir? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, dan berseru di dalam hatinya, Tama mengira aku dalam bahaya. Dia pasti tahu bahwa orang-orang dari Black Mamba mungkin datang ke Jakarta. Karena aku belum membukanya, lalu, mungkinkah Tama akan membukanya? Pada titik ini, dia dengan cepat menceritakan ulang tahun Tama yang telah dia selidiki sebelumnya, dan kemudian menghitung hari ulang tahunnya, dan mengucapkan beberapa patah kata di mulutnya dalam diam. Setelah itu, lempar lagi sembilan koin tembaga ke tempat tidur. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada sembilan koin tembaga, dan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, tidak. Tama dalam bahaya, melihat heksagram itu akhirnya mengarah ke Tama, hati Isyana tiba-tiba menjadi tegang kembali. Dia tahu kekuatan Tama, kebanyakan orang tidak mungkin mengancam keselamatannya. Orang yang dapat menempatkannya dalam situasi berbahaya harus lebih unggul dalam kekuatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah orang lain dari Black Mamba akan datang ke Jakarta? Pasti begitu, kalau tidak, Tama tidak akan mengingatkanku untuk berhati-hati, memikirkan hal ini, tanpa sadar dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelpon Tama. Namun, ketika dia mengangkat telepon, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Lagi pula, dia telah bertingkah bodoh di depannya. Dan akhirnya, biarkan dia lengah terhadap dirinya sendiri. Jika dia mengambil inisiatif untuk memperingatkan saat ini, dia takut Tama akan curiga lagi. Namun, setelah memikirkannya, Isyana masih merasa bahwa dia harus memperingatkannya. Lagi pula, Tama adalah penyelamatnya. Dia dalam bahaya. Dia mungkin tidak bisa membantunya menyelesaikannya, tapi setidaknya dia bisa memperingatkannya terlebih dahulu. Jadi, setelah musyawarah, dia datang ke balkon dan memanggilnya. Saat ini, Tama sedang dalam perjalanan pulang. Ketika dia berhenti di lampu lalu lintas, ponselnya baru saja menerima telepon dari nomor tak dikenal. Setelah tersambung, dia mendengar suara Isyana dari ujung telepon yang lain, Kak Tama, aku Agnes. Tama bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, Agnes, ada apa? Apa ada yang ingin kau bicarakan denganku? Isyana ragu-ragu sejenak dan bertanya, Kak Tama, aku ingin tahu apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku. Kapan ulang tahunmu? Apa yang kamu lakukan untuk ulang tahunku? Isyana melanjutkan lapis demi lapis dengan kata-kata yang sudah dia pikirkan, dan berkata, Baru saja kamu mengatakan kepada kami untuk tidak meninggalkan sekolah dengan santai, ku rasa kamu mungkin takut kita mungkin dalam bahaya, jadi aku meramal untuk diri kita sendiri. Meramal, Tama ingat ketika dia melihat Isyana di Eropa Utara, ada sembilan koin tembaga di mejanya, dan dia menduga itu mungkin digunakan untuk meramal, tapi dia tidak pernah memastikannya. Dia juga menelpon Leo untuk menanyakannya. Leo pernah mengatakan kepadanya bahwa jika sembilan koin tembaga benar-benar digunakan untuk meramal, maka itu mungkin heksagram legendaris yang telah hilang. Sangat tinggi bahkan Tuan Leo sendiri tidak berani melihatnya. Tama berpikir pada saat itu bahwa sembilan koin tembaga milik Isyana mungkin hanya kebetulan, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar mahir dalam gosip kitab perubahan. Namun, dia masih berpura-pura ingin tahu dan bertanya padanya, Agnes, apakah kamu tahu cara meramal? Dia tersenyum dan berkata, Seharusnya tidak terlalu misterius, kan? Isyana sedikit tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu apakah itu benar-benar misterius. Kemudian, dia mengembalikan perhatiannya ke topik ulang tahun Tama dan melanjutkan, Kak Tama, apakah kau ingin memberiku tanggal lahirmu dan aku akan menghitungnya untukmu? Tama tidak merasa ada yang salah saat ini. Isyana memahami ritme progresif dari keterampilan bicaranya dengan sangat baik. Dia tahu semua informasi tentang dia, tapi dia tetap menelpon untuk menanyakan ulang tahun Tama, hanya untuk menciptakan perasaan bahwa dia tidak pernah menyelidiki Tama sama sekali, dan biarkan dia percaya bahwa dia hanya ingin menghitung untuknya. Itu sebabnya dia menelpon untuk menanyakan tentang hari ulang tahunnya. Ada pun mengapa dia harus meramal untuknya, alasannya juga sangat bagus. Tama telah memberi tahu mereka untuk berhati-hati sepanjang waktu. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia berharap dia tidak akan meninggalkan universitas dalam waktu dekat. Akan aneh jika dia tidak mengerti ini. Karena itu, setelah dia memahami hal ini, dia menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Setelah melakukan perhitungan, dia menemukan bahwa dia tidak dalam bahaya, dan dia ingin menghitung untuk Tama sebagai rasa terima kasih, jadi dia menelpon untuk menanyakan tentang hari ulang tahunnya karena ini, dan semuanya kembali ke awal. Dengan cara ini, logika bisa mandiri. Terkadang dibutuhkan seratus kebohongan untuk menjelaskan sebuah kebohongan. Alasannya adalah sulit bagi pembohong untuk bersikap logis dan konsisten pada diri sendiri, dan mereka selalu ditemukan oleh orang lain, tapi untuk seorang gadis seperti Isyana yang sangat cerdas. Sebelum kebohongan diucapkan, itu telah menyelesaikan konsistensi diri yang logis dan membentuk lingkaran tertutup di otak. Jadi setelah Tama mendengarnya, dia sama sekali tidak menyadari ada yang tidak normal. Dia merasa bahwa Isyana ingin membuat keberuntungan untuknya, mungkin karena kebaikan. Memikirkan hal ini, dia tidak bersembunyi lagi dan memberi tahunya hari ulang tahunnya. Isyana tidak bisa menahan perasaan lega ketika mendengar bahwa ulang tahun yang dikatakan Tama, persis sama dengan ulang tahun pada informasi yang dia temukan. Tampaknya Tama harus benar-benar memercayainya. Jadi, dia berkata, Kak Tama, aku akan menghitungnya untukmu sekarang, dan aku akan memberi tahumu segera setelah aku mendapatkan hasilnya. Belakangan Tama menerima pesan dari Isyana begitu dia memasuki gerbang rumahnya. Isyana menulis dalam pesan itu, Kak Tama, aku menghitungnya untukmu. Heksagram menunjukkan bahwa kau mungkin menghadapi bahaya yang sangat serius dalam waktu dekat. Bahaya datang dari utara, dan tidak ada cara untuk mengatasinya. Kamu harus berhati-hati di masa mendatang. Tama tidak bisa menahan cemberut saat melihat pesan ini. Alih-alih keluar dari mobil, dia membalas pesan itu dan bertanya, Apa artinya tidak bisa menyelesaikannya? Tidak bisakah kamu menghindarinya? Isyana menjawab, Ya, tidak ada cara untuk menyelesaikannya, kamu hanya bisa menghadapinya. Ekspresi Tama tiba-tiba membeku. Dia memiliki intuisi bahwa apa yang Isyana katakan pasti tidak dibuat begitu saja. Dikombinasikan dengan latar belakang identitas misteriusnya, pemahaman dan penguasaannya mungkin benar-benar melampaui Leo. Oleh karena itu, ini semakin membuktikan bahwa apa yang dikatakannya tepat sasaran. Lebih penting lagi, saat Tama melihatnya, dia mendapat firasat buruk. Keluarga Nenek datang ke Jakarta, dan Isyana juga datang ke Jakarta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi, bye-bye.